Ya saudara, terkait pertemuan Kepala TVRI Stasiun Bengkulu dengan Gubernur Bengkulu di Balai Raya Semarag membahas rencana kerjasama program, Kepala Dinas Kominfotik dan Persandian Provinsi Bengkulu akan menindak lanjutinya. Sesuai instruksi Gubernur Bengkulu, usai kedatangan Kepala TVRI Stasiun Bengkulu beberapa waktu lalu, Dinas Kominfotik dan Persandian Provinsi Bengkulu akan segera menindak lanjutinya. Menurut Kepala Dinas Kominfotik dan Persandian Provinsi Bengkulu, Muhammad Raya Tuan Arief, tawaran yang diberikan bagus karena TVRI memiliki berbagai program acara dan jaringan siaran luas sampai ke pelosok negeri. Kominfotik akan mengkaji program apa yang bisa dimanfaatkan untuk kerjasama mendukung program-program provinsi dalam rangka mencapai visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemerintah Provinsi Bengkulu membutuhkan sosialisasi pembangunan, penyebaran informasi terkait pembangunan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang program pemerintah, baik yang sudah atau akan dilakukan. Sangat ini, sangat ini, berterima kasih. Dan tentu saja itu bagi kita ini tawaran yang bagus ya. Program-program TPI yang sekarang bagus. Ada ditambah lagi jaringan, jaringan TPI ini kan meluas sampai ke desa. Jadi sesuai dengan perintah beliau, saya dengan tim akan mengkaji dulu dari program-program TPI itu apa yang akan kita menempaankan untuk kerjasama, untuk mendukung program-program pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka mencapai visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu. Matarituan menambahkan bahagian juga kembali menunggu kedatangan TVRI Bengkulu untuk menjelaskan secara rinci terkait program penyebar luasan informasi pembangunan di Provinsi Bengkulu. Sita Anissa dan Yan Perlian, TVRI Bengkulu melaporkan.